gimana kabar anda hari ini masih seger masih semangat puasanya yang segar itu sih anda sesi kurang semangat lemes guys biar lemesnya hilang yuk sama-sama kita simak update video terbaru edisi 4 April ada input penting apakah edisi kali ini langsung saja kita pancarnya cegidot segmen pertama seperti biasa kelukesah youtuber server picop masih di Malaysia akan diusahakan secepatnya untuk diambil dari Malaysia karena data-data pribadi WNI tidak boleh ada di negeri asing hati Sukirman itu perlu di airbrush sama Rinso biar sumbatan-sumbatan dalam sarapnya lancar kian hari kian somplak dia picop sudah hancur lebur nggak usah ditunggu-tunggu lagi setelah selesai progres picop ada kemungkinan mereka akan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berinisial P W dan N ada kemungkinan akan dipenjarakan karena telah melanggar aturan perusahaan permasalahan di picop kita ditipu selama 11 bulan oleh manajemen pengkhianat hal ini membuat marah Pak Kiai Eman dan Mr. Jack Gwe data-data member picop sudah ditarik semuanya dari P plus sedangkan P plus ini adalah pembohongan publik dari manajemen yang mengkhianati Mr. Jack Gwe pengkhianatan ini terungkap pada bulan Desember 2021 akhirnya Pak Kiai Eman mengambil alih picop secepatnya untuk diselamatkan dan membentuk yang namanya tim sembilan tim sembilan ini untuk menyelesaikan semua permasalahan di picop manajemen picop yang berinisial N W dan P gagal dalam melaksanakan tugasnya dengan baik mereka lalai dan banyak target yang seharusnya diwujudkan secepatnya sesuai waktu yang telah ditentukan namun mereka tidak tidak mengusahakan dan tidak menunaikannya P plus itu bukan e-commerce pito pada fase kedua P plus adalah pembohongan publik itulah dia sinetron cerpen karya hati Sukirman si pelawak handal man Sukirman muncul man Mari main lawakan sama kita-kita karya fiktifmu lumayan bumbunya tim sembilan mana batang hidungnya aja nggak nampak habis lawakan tim sembilan terus mau bikin figur siapa lagi untuk membohongi member-member picop agar tenang dan mati dalam penantian tim sembilan itu terdiri dari Mandala Garuda Merpati Perkutut Honda Karisma Jupiter Satria FU VGR bisa dimasukin aja semua nama yang penting halunya tambah banyak kak 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 pijop memang untuk saat ini sangatlah kuat dan kokoh yang tidak bisa dituntut oleh siapapun sebenarnya pitu-pitu skem lebih cepat lebih baik biar penderitaan masyarakat cepat hilang ya kan kalau sudah waktunya tentu pijop pasti akan on karena keyakinan dan insting saya pribadi sangatlah kuat yang tidak bisa digoyahkan oleh segelintir kerikil angin bahkan badai hujan sekalipun setiap orang apapun profesinya pasti memiliki cita-cita tinggi dan tentu mengharapkan itu dapat diperjuangkan menjadi kesuksesan betul-betul-betul mungkin saja kita telah berjuang dengan segenap kekuatan pikiran tenaga waktu dan pengorbanan lainnya untuk meraih cita-cita tersebut tapi ternyata yang diharapkan tidak tercapai apakah kurang usaha apakah kurang ikhtiar kurang ibadah atau kurang doa seharusnya harus berani untuk memulai kembali sayangnya begitu banyak orang yang langsung larut dalam kekecewaan frustasi galau bahkan putus asa ketika mengalami kegagalan seharusnya harus berani untuk mengambil resiko padahal kenyataannya tidak menjadi juara atau perikat pertama bukan berarti kita gagal total tidak tercapainya target yang kita tentukan bukan berarti dunia runtuh dan berakhir seharusnya harus berani untuk melangkah ke hal baru asalkan proses perjuangan kita telah maksimal juga dilakukan secara jujur dan baik dan benar maka di setiap hasil pencapaian sukses atau gagal pasti ada nilai pembelajaran yang bisa didapat selanjutnya maka harus terus berani untuk berjuang untuk mencapai sukses finansial hidup yang berkualitas lebih bermakna lebih berarti dan lebih bernilai hari kita tetap berani menentukan cita-cita yang bernilai untuk diperjuangkan terus berani untuk bertindak dengan cita-cita yang tinggi hidup pasti terasa lebih bergairah hidup pasti akan lebih bersemangat maka daripada itu teruslah belajar keadaan berjuang mengevaluasi dan memoles diri salam sukses luar biasa tim 9 itu menyesatkan untuk menggoreng member picop agar tidak mengamuk dan untuk mengulur-ulur waktu emang orang nggak tahu masalah picop semua orang itu sudah pada tahu cuman digoblokin aja dengan tim 9 yang halu makanya kalian tambah idiot ada nggak perusahaan yang main tenis lebih dari satu tahun kalau ada sebutin dong kir serius nanya permasalahannya emang apa kir kok satu tahun main tenis nggak kelar-kelar ada kabar soal jagwe dan tim IT yang akan datang ke Indonesia kira-kira kapan ya atau cuman dalam mimpi kejujuran adalah benih terbaik untuk sebuah keberhasilan benih terbaik yang tidak pernah gagal tidak ada gunanya segala ilmumu segala upayamu tanpa satu kata ini yaitu kejujuran di KVI ada dua orang yang dayat yaitu Omar dan Marsahid sementara si Sigit tukang cari piwer kerjanya puasa sudah mulai menuju lebaran kita semua masih setia menunggu gebrakan tim 9 bila setelah lebaran nggak on terus menunggu akhir tahun 2022 pun tetap ditunggu nggak on juga kita kita tunggu tahun 2023 itu bersenjati itu setia lo setianya sampai mati lagi sambil nunggu pico fokus kerja aja dulu kalau on syukur kalau nggak on ya kebangetan gitu aja kok repot katanya sih tim 9 itu orangnya kredibel walau kita nggak tahu wujudnya pokoknya percaya aja dah karena nggak ada pilihan lain tim 9 itu siapa aja ya Oke aku percaya emang ada pilihan lain semoga kiai emang dan tim 9 yang lagi berjuang agar itu bisa on diberi kesehatan dalam memperjuangkan video on diberi keberhasilan tentunya disini tidak ada manajemen jadi tidak ada yang tahu siapa tim 9 itu juga nggak ada yang tahu kapan pico on pokoknya percaya aja deh sebagai video bersejati diterima atau tidak itu urusan Tuhan tetapi memberantas penipuan pico itu adalah kewajiban yang mendarah daging sekarang bukan tim 9 lagi namanya tapi tim 7 bisa jadi tinggal 5 timnya 9 dikurang 2 sisa 7 kemungkinan 2 lagi mundur jadi sisa 5 emang si Oma paling tahu ya tentang bocoran 5 orang itu Oma bocoran sedikit ya dari awal adanya tim 35 setelah itu baru tim 9 di tim 9 ada yang mengobok-obok maka keluar baru jadi 2 sisa 7 sekarang dan dua lagi sisanya mau keluar juga semoga hal itu tidak terjadi lah masa dari tim 9 jadi tim 0 yang benar aja setelah diketahui keadaan pico saat ini tim 9 mulai mengkerucut jangankan tim 9 kiai emang aja masih belum bisa menampakkan hasil kinerjanya meskipun dia telah dikabarkan telah menyelesaikan satu persatu masalah di pico pada puasa kan nih kok masih gosip mulu entar puasanya batal lu maka kita tingkatkan keyakinan kita bahwa pico akan diberi takdir yang terbaik Insya Allah sebagai proses dan progres pico sampai detik ini terus berjalan maka lambat laun tentunya pasti dan yakin sampai tujuan untuk saat ini kita sebagai piduber sejati yang dibutuhkan hanyalah support dukung dan full doakan terus apa yang sedang dikerjakan dan dijalankan semuanya berjalan maksimal dan lancar tanpa ada sedikitpun hambatan ya kita maksimalkan doa di bulan suci Ramadan ini karena kita sebagai harus bawah hanya doa yang bisa kita lakukan supaya pidub segera on sekarang bagaimana kita mau memperjuangkan haknya member pico para diamond aja sudah sibuk dengan bisnis tipu-tipu di aplikasi lain harus adanya permasalahan di pico yang dikelola oleh garong-garong dan sekarang mau sengaja men-scamkan pico harusnya para diamond lah yang paling depan dalam memperjuangkan member pico ya toh betul sekali dari diamond lah adanya platinum gold silver dan bronze juga yang masih gratisan seharusnya para diamond lah yang memperjuangkan member pico barisan paling bawah untuk saat ini kita berkiblat ke Pak Geya Eman sebagai pemimpin pejuang pico on untuk 17 juta member pico ada pun manajemen PT future piotek TBK tidak usah diharapkan lagi karena mereka semua sudah masuk ke daftar laporan di Mabas Polri dan polda Metro Jaya sampai hari ini pico masih diperjuangkan untuk on dan kita dalam satu tahun sudah didina boboin oleh Wilbur Karimun CS dan tim konten kreator yang dungu halu idiot kok masih banyak member pico yang gagal move on ya kira-kira apa alasannya update skor sementara pitu bersejati nol hater 100 otomatis haters yang menang kiai Eman beserta tim 9 mengucapkan kasihan deh lo duitnya nyangkut jalan yang ditempuh pitu bersama kayak aplikasi pico main tenis perebor kadang-kadang suka geli sama orang-orang MLM yang suka teriak-teriak motivasi soal bisnis bisnis dan bisnis sebenarnya mereka itu tidak berbisnis tetapi mereka adalah pekerja gratisan yang mendapatkan gaji dari orang bodoh yang mau mereka ajak gabung atau join ingat coy mengajak satu orang secara konsisten setiap minggu tak semudah bacotan lidermu carilah penghasilan yang pasti karena waktu tidak pernah bisa diputar kembali ketahui lah coy tidak ada orang yang menyesal tidak ikut bisnis MLM akan tetapi jutaan orang banyak yang menyesal karena telah terjun ke MLM catat tuh geng say no to MLM tanpa adanya pico kita tidak bisa membedakan mana orang yang cerdas dan mana orang yang pura-pura cerdas kangen juga ya sama tinggal laku member pico yang kayak badut lucu tapi idiot segmen selanjutnya motivasi entuber menjawab pertanyaan klasik saya nggak punya modal gimana mau memulai usaha kamu rumah enak pasti punya modal dan punya duit modal utama memulai usaha bukanlah uang uang hanyalah daya ungkit modal utama memulai bisnis yaitu niat berani dan optimis percuma punya uang kalau nggak punya niat keberanian dan pemikiran yang optimis tapi dengan tinggal modal diatas saya kira uang bukanlah sebuah masalah serius pasti masih ada aja yang nyeletuk kayak gini ah ngomong doang gampang Oke gini saya jelaskan mau nggak kalau otak kamu dibeli dengan harga satu m 100 m nggak mau kan artinya apa artinya adalah otak manusia adalah modal yang nggak ternilai harganya jadi bro nsis jangan males mikir gunakanlah otak kita secara maksimal jadi gimana cara real mulai bisnis tanpa modal sendiri ini dia caranya cari orang yang punya uang tapi nggak punya ide kita kasih idenya kemudian cari orang yang punya ide tapi nggak bisa jualan kita bantu mereka jualan dan masih banyak lagi sebenarnya peluang usaha itu bertebaran dimana-mana tinggal tergantung kitanya aja ya males atau tekun kalau ada orang yang teriak-teriak mau bisnis nggak punya modal tetapi dia masih punya HP masih bisa bergaya dan masih bisa jalan-jalan dan lain-lain itu artinya dia bohong fakta atau nyata karena semua itu semua butuh duit bukannya nggak ada duit tetapi nggak ada niat namanya ya toh ya toh ya toh ya toh masa punya HP mahal-mahal nggak bisa mulai bisnis ya kan logikanya dimana mulai bisnis itu nggak butuh modal gede cukup butuh keberanian dan ketekunan yang gede mereka yang berhasil punya dua prinsip dalam hidupnya yaitu tanpa tapi dan tanpa nanti yang ada hanya siap action saya bisa kamu pun juga pasti bisa catat tuh rumusnya jangan kelupaan ya awas lu lupa ingat-ingat sukses diawali dengan niat dan action salam sukses go berkah noribah Oke lah coy itu dia rangkuman update video kali ini semoga berguna terima kasih sudah stay see you and selamat berpuasa selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati